Siang ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan mengenai safety pada lansia. Dalam 20 menit ke depan saya coba untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi teman-teman saya akan mulai dari istilah mengenai aging population. Teman-teman bahwasannya dunia termasuk Indonesia saat ini itu sedang menuju yang namanya aging population. Secara sederhana aging population itu dikatakan bahwa terjadi peningkatan usia harapan hidup. Kalau berdasarkan laporannya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam rentang tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 itu terjadi peningkatan usia harapan hidup. Jadi dari 60,8 tahun kalau saya tidak salah itu sampai 70,8 tahun di tahun 2015. Nah akan diproyeksikan juga terjadi peningkatan usia harapan hidup di tahun 2030 sampai dengan tahun 2035 itu bisa mencapai 72,2 tahun. Nah di satu sisi hal ini menandakan bahwa terjadi keberhasilan pembangunan nasional di bidang kesehatan dengan meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Nah di sisi yang lain juga menjadi tantangan bagi negara untuk memastikan bahwa warga negara itu berhak mendapatkan penghidupannya yang layak sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk penyediaan layanan kesejahteraan dan juga lapangan pekerjaan bagi segala usia penduduk yang ada di Indonesia. Baik, next. Pembahasan saat ini yang akan saya coba sharing itu yang pertama mengenai konsep dasar K3. Kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian sedikit penjelasan mengenai lansia bekerja, dan juga penerapan safety pada lansia. Nah teman-teman bisa lihat itu ada lambang yang sering teman-teman mungkin lihat ya di jalan, di proyek-proyek konstruksi yang mungkin terlihat gitu ya, karena saat ini memang Indonesia itu pembangunan infrastrukturnya lagi lumayan tinggi. Itu ada maknanya teman-teman ya, jadi untuk masing-masing arti itu ada maknanya. Satu saya sebutkan, untuk palangnya di tengah-tengah lingkaran itu intinya adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut selamat terhindar dari celaka dan penyakit akibat kerja. 11 rigi yang ada di sekitar lingkaran yang paling luar itu menunjukkan ada 11 bug dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Baik, next slide. Iya, kita mulai dari bekerja dulu. Jadi, kenapa saya mulai dari sini? Karena seringkali ketika banyak orang mendengar istilah kesehatan dan keselamatan kerja, pola pikirnya adalah, oke itu adalah konsep suatu birang khusus yang memang hanya diterapkan di tempat kerja. Betul. Secara umum namanya keselamatan dan kesehatan kerja. Itu pasti kerja di tempat kerja gitu ya. Tapi yang teman-teman harus tahu bahwasannya bekerja itu tidak hanya selalu berada di dalam industri yang besar. Bekerja saja di Indonesia itu terbagi dalam dua sektor, sektor formal dan informal. Dan juga di dalam, bisa dilakukan di dalam dan juga di luar rumah. Banyak sekali kan sekarang yang freelancer dari dalam, atau paling tidak setahun terakhir ini, yang mayoritas atau sebagian besar kegiatannya kita lakukan dari dalam rumah. Artinya kita juga melakukan pekerjaan dari dalam rumah, kita juga bekerja di dalam rumah, kita juga berinteraksi dengan proses kerja di dalam rumah, dan kita harus memastikan bahwa diri kita selamat dan sehat dari segala bentuk bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja. termasuk pada ibu rumah tangga gitu. Kadang-kadang saya bukan pekerja gitu, ibu rumah tangga kan tidak punya pekerjaan. Tidak, ibu rumah tangga itu adalah sebuah pekerjaan yang memang harus di-manage segala bentuk bahaya dan risikonya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi secara peraturan regulasi di Indonesia, betul penerapan sistem manajemen K3 itu memang wajib diterapkan hanya pada dua kondisi. Yang pertama adalah industri yang memang punya tenaga kerja lebih dari 100 orang, ataupun yang kedua, jika kurang dari 100 orang, tapi risiko kerjanya tinggi. Itu sistem manajemen K3-nya. Tapi konsep K3 itu tentu saja bisa kita lakukan dimanapun kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam segala aktivitas kita. Karena bekerja saja secara definisi itu artinya adalah melakukan aktivitas gitu ya. Melakukan aktivitas baik itu untuk menghasilkan barang dan jasa, ataupun untuk mengaktualisasikan diri dan menyelesaikan atau menemukan solusi dari hal yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Baik, next slide. Nah, bekerja itu artinya kita melakukan interaksi teman-teman gitu ya. Di dalam rumah ketika kita bekerja itu kita melakukan interaksi. Interaksi dengan anggota keluarga yang lain sebagai pekerja yang lain gitu ya. Ataupun dengan pekerjaan lain misalnya kita ada di kantor, kemudian juga kita berinteraksi dengan peralatan kerja, dengan proses kerja, dengan bahan dan alat yang kita gunakan, dengan lingkungan kerja gitu ya. Dan di masing-masing interaksi tersebut itu pasti ada yang namanya bahaya dan resiko yang harus kita kelola sehingga tidak menimbulkan loss ataupun dampak kerugian baik bagi kita sendiri ataupun juga pada organisasi. Oke, secara konsep K3-nya memang fokusnya adalah pada kita sebagai pekerja. Jadi untuk memastikan kita bisa bekerja dengan aman, kita bekerja dengan tenang, kita bisa bekerja dengan selamat dan pada akhirnya kita bisa mencapai pensiun dengan sejahtera. Baik, next slide. Ya, kabarnya adalah tidak ada tempat kerja yang kebal terhadap bahaya dan resiko di tempat kerja. Dimanapun kita, di dalam dan di luar rumah, bekerja pada sektor formal ataupun informal, itu rentan terhadap yang namanya bahaya dan resiko di tempat kerja. Sehingga penting bagi kita untuk aware, untuk meningkatkan pengetahuan terhadap apa sih bahaya-bahaya, apa saja resiko-risiko yang berkaitan dengan pekerjaan kita saat ini. Baik, next slide. Terima kasih telah menonton!